Di Instagram ada anak gersik. Pak Arti saya mau ke Jakarta, saya mau beli lukisan Pak Arti. Berapa harganya lukisan Pak Arti? Kamu kerja apa? Ada Pak, saya kerja di petrokimia katanya gitu. Oh ya sudah, datang. Kamu naik apa ke Jakarta? Saya naik pesawat. Pak itu Pak yang saya taksir, itu harganya masih 3 juta. Masih aku bilang, malah kamu saya tambahin. Tidak usah Pak katanya. Kenapa ditambahin? Karena kamu naik pesawat datang, itu kamu bayar, dan kamu pulang. Kamu datang, tak kasih 2 lukisan. Ya on paper dia nangis. Yo, welcome back di Art Corridor bareng gue Bilmuhdor. Hari ini kita kedatangan, enggak gue datengin orang salah satu maestronya Indonesia. Ini lo nyesel banget kalau nggak nonton, karena nih satu kehormatan kita kedatangan Pak Hardi. Terima kasih. Ini maestro Indonesia. Pak, ceritain aja deh Pak. Bapak yang ceritain. Siapa sih Bapak nih? Saya ini, Anu. Saya pelukis sekarang. Saya pelukis, tapi saya juga banyak melakukan eksperimen atau mendesain sesuatu yang penting untuk bangsa kita. Artefak-artefak, terus ikon-ikon yang ada produk dari kebudayaan. Misalkan, keris, wayang, kucang, keris, jangker, yang ciptaan saya juga. Khusus untuk seni lukis, saya tunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai pelukis kita adalah golongan intelektual. Seperti halnya sejarah Indonesia ditegakkan oleh kaum intelektual. Misalkan, Raden Saleh, Sarif Bustaman, kemenakan pangeran Tipon Goro, yang hidup di Nederland, di Belanda, di Prusia, di Belgia, dan yang lain-lainnya. Kemudian, kebawah lagi, Abdullah Surya Subroto, Raden Abdullah Surya Subroto. Itu juga intelektual pada zamannya. Masih saudara dengan Dr. Wahidin Sutirawusoto, selalu berjuang. Kemudian Basuki Abdullah. Kemudian Raden Hindra Gunawan. Dia intelektual juga, dia kelas, bangsawan. Raden Avandi Kusuma. Itu yang saya ikuti. Saya mengikuti jejak pelukis intelektual, bukan pelukis gembel. Ini kan anak muda rata-rata, Pak. Yang biasanya nonton video ini. Biar tahu juga gambarnya, Pak Hardy itu masa kapan sih hidupnya itu? Maksudnya dari ngalamin apa aja sih dalam sebagai seniman nih? Biar jadi orang paham, Pak. Sebetulnya begini, tahun 50-an, 60-an. Saya lahir tahun 51. Tapi tahun 60 saya sudah membaca buku, orang tua saya langganan dua majalah. Negeri Soviet, dari Soviet, Rusia. Yang satunya Aneka Amerika. Itu membuat banyak informasi tentang seni. Antara lain Pak Fandi masuk di Aneka Amerika tahun 60-an. Sebagai seorang pelukis hebat. Kemudian dari negeri Soviet, banyak pelukis-pelukis Rusia yang sosialis-realis itu sudah mempengaruhi saya dengan ketakjuban yang luar biasa. Ini dua bagian yang berbeda banget kan Amerika. Ya, tahun 60-an. Apalagi zaman itu benar-benar kubunya berasa banget dong, Pak. Iya. Karena dipakai rebutan Indonesia, sebetulnya. Dari segi culture, kebudayaan itu dipakai rebutan antara Amerika dan Soviet. Apa yang berbeda? Pas Bapak itu mempelajari itu zaman itu perbedaannya sama sekarang itu gimana, Pak? Amerika sama Soviet itu secara budaya. Mereka ibarat jualan ini, seperti kasus Ukraina sekarang. Ukraina dan Rusia dan Amerika di lain pihak. Mereka berhubungan pengaruh. Ikut NATO atau ikut Rusia gitu. Waktu itu saya lebih cenderung ikut NATO. Tapi jiwa sosialis, jiwa itu ya, kepertanian, perburuan segala itu ya termasuk. Masuk. Kemudian ketika masuk asri, karena cita-cita saya ingin jadi pelukis karena terinspirasi oleh Raden Saleh. Bapak saya pernah cerita bahwa Raden Saleh itu ketika melukis bunga, pelukis Belanda ketika melukis bunga, kumbang itu atau kupu-kupu itu hinggap di lukisan bunga. Itu mitologinya begitu. Raden Saleh dipamerin itu sedih, kemudian Raden Saleh masuk kamar, tidak keluar-keluar. Pelukis-pelukis Belanda bilang, eh itu Saleh dari Indonesia, dari Nusantara itu kenapa tidak keluar? Jangan-jangan bunuh diri. Atau dipakai tertawa-tertawa, jok ejek kan. Maka pelukis Belanda itu masuk ke kamar dan kaget di situ ternyata Raden Saleh bersimbah darah di kasurnya. Dan itu lukisan, lukisan Raden Saleh. Jadi kalau pelukis Belanda hanya nipu yang ketipu binatang, ini manusia yang ditipu Raden Saleh. Itu cerita itu mengenai diri saya dan saya ingin jadi pelukis. Oh, benar-benar. Tadi kalau, ini banyak banget nih Pak Hardi, ini ilmunya. Ini dua bulan, tiga tahun kita nggak habis. Tadi dari jaman tahun 60-an, Afandi itu udah dikenal di Amerika. Sudah, sudah. Untuk rebutan supaya tidak komunis. Tahun 60-an, sama saya ingat. Karena itu saya masih SMP, SMP kelas 1. Saya sudah pegang buku Aneka Amerika, majalah Aneka Amerika. Benar-benar kuat banget berarti ya Pak. Kita punya seni itu dulu berarti termasuk dipandang atau? Sangat dipandang dan ditakutin Belanda. Seperti Pak John, Sujoyono itu mencetuskan persagi tahun 1937. Itu kredo awalnya mencari corak nasional Indonesia. Gimana itu Pak jelasin sedikit itu Pak? Jadi Pak John tidak setuju pelukis-pelukis seperti Basuki Abdullah itu. Padahal dia juga seorang nasionalis Basuki Abdullah. Dia melukis tentang alam keindahan yang indah, perempuan-perempuan cantik. Yang seolah-olah tidak pernah makan bawang. Seumur hidupnya Moe Indi itu ya. Itu istilah sinis dari Pak John. Moe Indi itu. Jadi mencari corak nasional. Lukislah penderitaan rakyat. Lukislah apa yang ada pada rakyat. Jangan pakai ginju-ginju lagi. Pak Afandi melukis pengemis ditangkep Jepang. Karena dituduh tidak mempercayai Jepang cahaya Asia. Cahaya Jepang yang memakmurkan Asia. Jadi gesekan-gesekan politik itu pelukis sejak dulu sudah ada. Makanya jangan heran kalau saya juga melukis demo di DPR. Melukis pro KPK atau terorisme dan lain-lain. Tapi jatuhnya kan apakah menyedihkan begitu bisa diterima sama masyarakat Pak? Masyarakat butuh zaman dulu lain dengan sekarang. Sekarang kan semua punya HP. Bisa mencari berita apa adanya. Dulu tidak. Orang kalau mau mencari aktualisasi dalam bentuk visual ya harus melihat pameran. Karena itu barangkali sekarang ini the end of the pameran dari galeri. Saya khawatirnya begitu ya. Karena tidak perlu kita cukup Instagram. Buyer saya, pembeli atau pengagum saya dari generasi muda akan bilang Pak Arti apa saya bisa datang ke rumah. Begitu saya welcome datanglah ke rumah. Dia akan beli lukisan saya. Jadi lukisan itu apalagi zaman dulu bisa beneran kayak brainwash, brainwash. Betul berarti Pak? Betul. Karena itu sangat berperan tokoh-tokoh seperti Pak Vandi Sujoyono, Pak Indra Gunawan. Ditakutin oleh pemerintah Rezim Sujoyono dan perlu dipuloburukan. Dan perlu disalembakan. Perlu disukamiskinkan. Sampai beberapa dari mereka sampai masuk penjara kan? Pulau buru, si Pramudyata tur. Dan waktu itu Pak Indra juga di Kebun Waru. Bertahun-tahun kan itu Pak? Bertahun-tahun. Dan ada cerita yang lucu. Ketika Pak Indra mau keluar dari Kebun Waru, dia tulis surat kepada Pak Adam Malik. Bung, saya mau keluar dari Kebun Waru, tahanan saya sudah habis. Tapi saya tidak punya duit. Pak Adam Malik telpon Bang Ali Sadigin. Ali, itu Indra Gunawan mau keluar, dia tidak punya duit. Berilah duit. Sama Bang Ali diberi 4 juta pada waktu itu. Pada zaman itu, 4 juta itu gede Pak? Iya, tetapi Pak Indra membalas dengan lebih gede. Pak Indra melukis 3x2 meter. 2x1 meter. Terus jumlahnya 4 buah diserahkan ke Bang Ali. Yang antara lain, Ali Sadigin bergeril ya, pakai Harley Davidson. Aku merasakan lukisannya 3x2 meter sana. Dan pada beberapa tahun yang lalu, belum belasan tahun, Itu lukisan ketika Bang Ali bafat, sama putrinya di, sama putranya di Lelang, di Sutebi di Taiwan atau kalau tidak di Hongkong. Itu lagu miliartan. Kalau tidak salah, 36 miliar. Wow. Jadi, Pak Indra dikasih 4 juta, tapi keturunan Bang Ali mendapatkan 36 miliar. Ada di Google aja itu. Wow, benar-benar di, emang, rohmat banget ya, Pak. Rohmat dan itu membuktikan bahwa pelukis itu pejuang. Dan harga diri juga di satu sisi ya, Pak. Harga diri. Maksudnya saat dia diberikan, Dia beli lebih. Itu seniman toto itu, Pak. Saya juga begitu. Setiap ada yang beli lukisan 2. Nah, ini ada cerita. Gimana, Pak. Di Instagram, ada anak gresik. Pak Arti, saya mau ke Jakarta. Saya mau beli lukisan Pak Arti. Berapa harganya lukisan Pak Arti? Saya kasih contoh yang gede begini. Yang kecil ini, Kecil, Pak, penari, Muka Penari, 3 juta. Kamu kerja apa? Ada, Pak. Saya kerja di petrokimia, katanya. Oh, ya sudah, datang. Kamu naik apa ke Jakarta? Saya naik pesawat. Dia datang, Terus saya ngobrol, Ngalur, ngidul, Terus dia bilang, Pak itu, Pak, yang saya taksir. Itu harganya masih 3 juta. Masih, aku bilang. Malah kamu saya tambahin. Tidak usah, Pak, katanya. Kenapa ditambahin? Karena kamu naik pesawat, Datang. Itu kamu bayar, Dan kamu pulang. Kamu datang, Tak kasih dua lukisan. Ya, on paper, Dia nangis. Terima kasih, Pak, Telah memberikan saya. Tidak, itu keharusan saya. Kenapa kamu sampai Datang ke Jakarta Untuk nemuin saya. Saya melihat Youtube-nya Pak Arti Yang bercerita tentang Pak Avanti dan Raka Sumi Chan. Saya ingin Nanti kelak jadi Raka Sumi Chan. Amin. Ini buat dia Enggak belum. Enggak ceritanya Dikit boleh kasih ini, Pak. Raka Sumi Chan sama Afandi. Raka Sumi Chan sama Pak Avanti. Raka Sumi Chan anak SMA Di Malang. Pak Avanti pameran di Malang. Terus Ada anak SMA Di pameran itu Setiap saat kok bolos. Enggak pernah masuk sekolah. Jingle ngaja di ruang pameran Pak Avanti diem Pakai celana seragam. Terus Pak Avanti tanya Dik, kamu ini ngapain? Setiap hari kok kesini Dan melihat lukisan. Saya suka lukisan Tuhan. Manggilnya Tuhan. Mana yang kau lukai Sukai itu? Apa boleh dibeli? Pak Avanti tanya Duitmu berapa? Duit saya segini. Ya sudah kamu bawa. Raka Sumi Chan ini sekarang Salah satu kolektor terbesarnya. Seanaknya bikin buku Tiga Jilid Dan ketika Kita cerita begini Sama pelukis-pelukis senior Dan sampai sekarang Orang tidak tahu Siapa sebetulnya Yang punya hutang? Avanti Apara Raka Sumi Chan Itu manis. Ini dikenang oleh Dan Bapak melakukan hal yang besar. Bapak luar biasa Tapi Emang mesti begitu Pak? Lukisan itu Alat dari Tuhan Untuk kita bisa hidup Dengan gagah. Satu itu Kedua kali ini Sekedar alat dari Tuhan Untuk kita eksis diri Untuk menunjukkan pikiran-pikiran kita Bahwa kita itu berguna Sebagai seniman itu Tidak Dalam masa apapun Seniman itu berguna Dalam cerita wayang Seni itu Seperti Badara Krishna Andeng-andeng Indonesia Jadi tai lalatnya dunia Untuk pemanis Wajah itu seniman Dan itu tugas kita Makanya saya tidak pernah Melukis aca-acaan Saya tidak pernah mau itu Saya pernah ditawarin Ini barusan aja Nanti kalau Peresmian tim Mas Hardy Akan kita Minta untuk melukis Selama dua jam Di panggung Terus saya tanya Apa itu nanti Upacara dilihat orang banyak Oh dilihat orang banyak Rencananya begitu Terus Ada duitnya apa enggak? Ada Mas Hardy dapat donor Mohon maaf Saya tidak mau Kenapa? Saya bukan monyet Karena yang melukis Cerat-cerat-cerat Cerat-cerat-cerat Itu monyet Kemudian saya ambil Dari Youtube Simpansi Atau monyet Yang melukis sapsra Saya kirim gitu Orangnya kewetawat Bergakaan panitianya Ini Ini sarkastis Saya ini memang Tapi itu Sudah harus dihentikan Sekarang melukis Cerat-cerat-cerat-cerat Rakyat Tidak butuh itu sekarang Apa sih yang dibutuhin rakyat? Apa yang ada di mural? Yang di mural Itu yang dibutuhkan rakyat Kalau Pelukis mural Tidak kuat Diludain Atau dikincingin anjing Ininya Muralnya Harus kuat Jangan niru baskiat Pesan-pesan mural Lekra itu yang harus ditiru Kita punya Sesuatu yang kuat juga Di Indonesia Kuat Pelukis-pelukis mural Itu kuat-kuat Jangan ini Ayo kasih duit itu Rangkanya Pabrik-pabrik Kemudian itu Anggota DPR Depan gedung DPR Itu bikin mural Yang hebat Biar kita Lahir Bengsi Ataupun Pelukis mural Mural yang keren-keren Juga di Indonesia Mana buku tentang Pelukis mural Tidak ada Ayo Depdikbud ngapain Jangan bengong aja Tugasmu banyak Pak Ilmar Farid Jangan bengong saja Nanti saya coret Jangan sampai Saya coret Jadi Kalau ngomongin Barusan Pak Gimana sih Kehidupan seni Di masa Ntar kita bakal Bahas tuh Pak Hardy Ada banyak nih Karya Pak Hardy Pak Kita kasih Sedikit spil aja Pak Pak Hardy tuh Ngelukis Sampai ditangkap polisi Ini ceritanya Gokil banget Pak Hardy juga Ngomongin keris Gak ada habisnya Sama Pak Hardy Wayang Bubar Jadi ini emang seniman Gue bilang maestro Ada alasannya Tapi Mau nanya dulu Pak Hardy Sebelum nyampe kesana Pak Hardy kan Ngelewatin masa Sampai Avandi aja Beli lukisannya Pak Hardy Iya betul Pak Avandi Pak Avandi Beli lukisannya Pak Hardy Lo bayangin Saya beli lukisan Pak Avandi Dimarahin Karena terlalu mahal Beli lukisan Pak Avandi Dimarahin Nah Dari zaman Tadi itu Pak Dari zamannya Apa Andi Dari sebelumnya Dari zaman Bapak Merasakan seni Kan berarti Udah sampai zaman sekarang Itu kan udah lumayan Melewati beberapa Transisi kan Pak 50 tahunan Apakah Bapak melihat Seni di Indonesia Membaik Apa tambah hancur Apa gimana Menurut Bapak ini gimana Dalam seni rupa Pelukisnya semakin banyak Tapi semakin gak jelas Karena kesalahan Dari lembaga pendidikan Akademik Lembaga pendidikan Tidak diajar oleh Pakarnya Tapi diajar oleh dosen aja Jadi dosen tidak hidup Dari lukisan Dari seninya Bagaimana dia memberi contoh Bagaimana hidup Untuk seniman Jadi harusnya nyari guru Yang hidup dari seni Gak usah dijadikan Dosen tetap Workshop-workshopan aja Kayak zaman dulu Pak Afandi Jadikan dosen Seperti itu Iya Pak Afandi udah dimasukin Sebagai dosen belum? Tidak akan Saya pernah diminta Gak usah Di KJ Beberapa kali Saya ajari Bagaimana caranya Melukis model Itu Pesertanya banyak Tapi setelah itu Ya gak diundang lagi Karena Saya kan juga bisa ngomong Kalau saya ngomong Kan pinter saya Dan anak-anak senang Anak-anak senang Dan butuh dong Pak Harusnya Harusnya ngambilin Di Belanda juga begitu Pelukis-pelukis itu Disuruh datang Mahasiswa pendidikan seni itu Disuruh datang Mendatangin studi Disuruh pelukis Kita tidak Ini buat mahasiswa loh Komen deh di bawah Biar ada Biar tahu juga mungkin Kalau kita yang ngomong Kalau mahasiswanya Itu beneran Kan kalau Pak Afandi Kayak seru kita ngobrol aja Saya udah excited Dari tadi udah ngobrol sebelumnya Sangat excited Itu kalau Pak Afandi Ditaruh di sekolah Buat ngajar Pak Ya mahasiswa kayak Lebaran semua lah Pak Kita ajarin trik-triknya Seperti halnya Misalkan ini Gambar potret itu Gimana sulit Dulu sulit itu Pelukis-pelukis Pinggir jalan itu Gekeng begini Terus di ini Masih gak mirip Saya ajarin tahun 90-an itu Saya sebar ilmunya itu 85-90 di Sanggar Kuningan Saya dulu diberi Galerita Saya yang mimpin Itu saya ajarin Bagaimana melukis potret Gampang Besarin aja di fotokopi Foto itu Yang mau dilukis Kemudian ambil karbon Dasarin warna ochre Ambil karbon Diblak langsung Persis sekatnya Tinggal dikasih Highlight di hidung Dijita Di dekat alis Dagu Sama atas bibir Selesai Udah mirip Kalau udah Sekatnya mirip Dari warna ochre tadi Dikasih highlight sedikit Warna coklat Sudah selesai Tinggal kau isi Apa potret itu maumu Kau jadikan politik Monggo Dijadikan Dakwah juga Monggo Gampang sekali Nah Pak Hardi Kalau ngomong Wah itu Luar biasa Ngomong balik lagi Ke awal tadi Yang kurang itu kan Intelektual Iya Yang sekarang dijual kan Banyak kan bukan Eksentrisitas Eksentrisitas Dan gak laku Edan gitu Maksudnya Keliatannya Berantakan Menurut Pak Hardi Gimana Pak? Itu pengaruh media Juga merusak Banyak orang yang Soedan Justru ditokoh-tokohkan Kalau ngomong Gak jelas Ditanya soal Bagaimana situasi Indonesia Dia ngomong soal cinta Aduh cinta luar biasa Seperti itu Dan katanya ratingnya tinggi Berarti bangsa ini sakit Bangsa ini sakit Sementara bangsa lain Memburu Memburu prestasi Memburu penemuan baru Tesla Sekarang Pak Jokowi Nguber-nguber Elon Elon Di uber-uber semua Itu semua Itu semua karena Pembaruan Punya daya pembaruan Seniman tuh Gudanya pembaruan Di Indonesia Bahkan sampai sekarang Yang berkembang tekstil Ini saya saling Tekstil Bingung tuh Batik itu Dibukin apa Print dari Tapi Ini harus ada museumnya Cepat dipamerkan Setara rutin Jangan Seperti Pak Men Parekrafanya Belusuan Kemudian hilang Belusuan Fotonya masuk Instagram Terus ngomong Banyak Genit ini memang Bener saya setuju Seperti dari KSP Bilang bahwa Menteri-menteri Terlalu genit Terlalu genit Bantu Kalau bantu presiden Ya bantu presiden Tapi gak usah Belusuan ke pasar-pasar Harusnya lebih ada Yang konkret berarti Yang konkret Saya punya jago Untuk presiden 2024 Nanti Boleh saya omongin Bahaya itu Pak Saya harus Nganantisipasi ini Dengan Insting Keberahmanaan saya Nyombongnya disitu Atau Insting Kebegawanan saya Saya tahu Nanti siapa yang akan jadi Seperti saya tahu Jokowi yang jadi dulu Sempat Sudah digambar sebelumnya Sebelumnya sudah saya gambar Secara periodik Kalau itu Buat part 3 Kayaknya boleh 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 Nah Pak Hadi Kan itu Jadi satu Problematis Pak Saat Kita Terjadi hal Seperti itu Kan jadi Akhirnya Notabene Seniman ini Jadi Ponget dan KB Pak Jadi orang Seperti Seakan-akan Ya kalau Jadi seniman Lo harus Gila Itu yang Menyedihkan Karena yang Membuat pedagang-pedagang Pedagang seni Pedagang seni itu Butuh hiburan Juragan-juragan tembakau Itu butuh hiburan Dulu gitu enggak sih Pak? Dulu enggak Enggak berani Angkatan saya enggak berani Pedagang-pedagang Nyolek saya Enggak berani Tergantung Ada pernah Juragan ini Juragan Lelang Agak ngerendahin Saya sedikit Saya usir Mau Beli gambar saya Boleh pinjem semalam Besok Kembalikan lagi Dia pikir Saya akan menyerah Pada malam itu Enggak punya duit Enggak Saya kembali Kembali Karena sajiannya Kurang lebih Saya harus tegas Karena Ini Menyedihkan Saudara-saudara Pelukis Pelukis Kalian ini Hebat Dikasih Wahyu Ya bukan Wahyu lah Dikasih keahlian Nama Tuhan Kenapa kau sia-siakan Baliklah ke Intelektualisme Saya itu Credo saya sudah jelas Art politik Humanism Seni saya nomor satu Politik saya harus ngerti Humanism adalah dasar kehidupan Ini yang harusnya Seniman milik Iya Seniman boleh ngarang Yang lain-lain sekali Pak Afandi bilang Selama masih ada penderitaan Saya masih bisa melukis Wah itu tinggi Kalau enggak Tokoh Lekra Enggak bisa Meroskan itu Pak Usmar Ismail Tokoh Lesbumi Jago semua Kalau ngomong sama saya Bahasa Belanda Karena saya lulusan Jan Van Eyck Akademi Dua tahun di Nederland Dia nunjukkan grade-nya Supaya pelukis-pelukis lain Enggak ngerti Padahal saya cuman Ya Ya Nen Nen Pak Afandi Pak Afandi Sayang dengan saya Karena Salayani Kalau datang ke Balai Budaya Saya pesenin kopi Adep ya Pak Adep Saya diprok di sampingnya Sampai Pak Afandi bilang Wah itu kalau saya ngomongin Sombong Enggak jadi Gimana Pak Pelukis Indonesia nanti Terbaik Yang hebat itu Popo Eskander Sri Hadi Salah satunya Saya juga Itu yang nyatet justru Mas Fadli Di salah satu Klipping Mas Fadli Sonia Pernah denger aku itu Wah luar biasa Itu jadi beban saya Tahun 74 Saya masih tingkat 2 di Asri Saya sudah pameran dengan Pak Nasar Pak Nasar waktu itu nyolek langit Dengan tiga nonnya itu Dengan kredo tiga nonnya Yang menggegirkan itu Saya pameran beliau di Seni Sonot Saya masih tingkat 2 Asri Itu bukan saya yang rekayasa Yang rekayasa alam Dan Tuhan tentunya ya Tuhan lewat alam Dan lewat pelukis Tejasu Minar Untuk saya bisa pameran dengan Mereka bertiga Karena saya media darling Saya sudah terkenal Bapak ini di tulisan juga Lumayan Sangat berbot Banyak tulisan Saya produktif Produktif sekali Dan impactful juga Pak Dan keras ya Dan nyentilnya Nggak milih kayaknya Pak Semua disentil Iya betul Sampai saya bikin buku Tentang kumpulan tulisan Itu masih bisa Tiga jilid lagi Sama Bapak juga Ini saya lagi bingung Kok Wani juga Bapak ini kayaknya Di satu sisi Disayangin sama seniman-seniman Tapi di satu sisi Juga di Saya banyak Ngorbitin anak-anak Yang gambarnya 250 ribuan Saya jadikan Dua setengah juta Tiga juta Yang beli Mas ya Saya Hubungan saya baik sekali Dengan Organisasi-organisasi Jamannya Pak Arto tuh baik Semua Orang hipmi Orang ini Budi Karmanto itu Tukang koran Bisa ngelukis Datang ke Studio saya di Kuningan Di Galerita Mas saya mau melukis Mau belajar Lukis mungkin kayak apa Dia lukis di gini Selang sebulan Mau ada pameran Pelukis saya yang organisir Ada 15 pelukis muda Saya organisir Gambarmu berapa 250 Harganya Nggak ini Dua setengah juta Wah Mati mas Kalau segitu Nggak laku Udah lah Dibeli mas Japto Dibeli Mas Yoris Rawayai Dibeli Habisnya Besar hatinya Lebaran itu pak Tidak jadi Tukang koran Terus jadi pelukis Sampai sekarang Masya Allah Banyak yang begitu Itu pameran Pertamina itu Art energi Bapak tapi ngelukis Tulisan-tulisan itu pak Iya Tajem-tajem Biar laku Apa gimana pak Kalau boleh Kalau boleh